Bulan promosi unggulan Provinsi Jambi merupakan salah satu event promosi berbagai macam potensi unggulan dari negeri Sepucuk Jambi Sembilan Rulah. Mulai dari hasil perkembungan, pertanian, hasil bumi, pariwisata, hingga perkerajinan-kerajinan khas dari Provinsi Jambi. Tentunya event besar ini diharapkan mampu mendongkrak pertubuhan ekonomi Provinsi Jambi, serta memancing investor ke Jambi dan memancing wisatawan untuk berkunjung di Provinsi Jambi. Dari Gedung Sarina, Jakarta, semua akan kami bahas dalam In Jambi Spesial, Bulan Provinsi Potensi Unggulan Provinsi Jambi bersama saya, Farah Adalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Farah Adalin, akan memandu dialog kita pada hari ini selama 60 menit ke depan. Dan di sebelah saya sudah hadir bersama kita, Dr. Faizal Riza, STMM, selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selanjutnya ada Dr. Andes Kemas Muhammad Fuad, MSI, selaku Kepala Dinas Perindak Provinsi Jambi. Selamat siang Pak Pak. Selamat siang. Dan yang terakhir ada Pak Haji Bakri, anggota DPR RI, selaku DAPIL Provinsi Jambi. Selamat siang Pak Pak. Oke saya mau bertanya-tanya sedikit nih Pak, untuk Kepapuat terlebih dahulu. Saya mau nanya ke Pak Puat, apa sih Pak sebenarnya bulan promosi yang digelar di Sarina Jakarta ini Pak? Ya baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada JAK TV yang hari ini sudah bisa memfasilitasi kita untuk bersama-sama Pak Bakri, kemudian Pak Fizal Riza juga. Untuk kita sama-sama dialog ya, terkait dengan tadi bersihkan dengan kegiatan promosi atau pameran dengan tema Satu Hari Bersama Jambi. Jadi Alhamdulillah kegiatan ini kami sampaikan, ini setahun yang lalu kita mengobrol dengan Bapak Gubernur, kita sampaikan bahwasannya kita memerlukan satu kegiatan atau agenda yang sifatnya bagaimana kita menyampaikan kepada publik secara utuh itu apa Jambi. Nah Alhamdulillah tahun ini tentunya berkat persetujuan Pak Gubernur, kemudian dari anggota DPR, Provinsi Jambi tentunya, ini dapat disetujui dan hari ini Alhamdulillah bisa terrealisasi. Jadi pada intinya kegiatan ini adalah kita dari pemerintah Provinsi Jambi dengan teman-teman OPD terkait, ini menyampaikan kepada masyarakat khususnya tidak lagi di Provinsi Jambi, tapi berada di luar Provinsi Jambi, nasional ataupun internasional. Apa itu Jambi? Yang pertama mungkin saya jelaskan sedikit, karena mungkin masih ada orang yang tidak tahu Jambi, padahal Jambi ini adalah salah satu provinsi ya, dari 38 provinsi ada yang di Indonesia. Itu di dasarnya pertama seperti itu. Nah tetapi bergerak kita juga ingin menyampaikan Jambi itu adalah satu provinsi yang memiliki potensi. Tadi sama-sama kita ada mendengarkan penyampaian dari Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Zulkif Rihasan, beliau menyampaikan bahwasannya provinsi Jambi adalah provinsi yang memiliki potensi yang luar biasa. Tadi disampaikan kita punya perkebunan yang luas, perkebunan ini banyak sekali, tidak hanya kelapa sawit, karet, ada pinang, kemudian juga untuk horticultural atau agro, kita ada perkebunan kopi, teh, dan lain-lain. Nah tentunya ini kita harus kita gali, kita eksplor, dan kita sampaikan kepada masyarakat. Nah terkait itu juga, kita kami dari Dinas Perindustria Perdagangan ini adalah hilirnya. Hulunya adalah OPD terkait seperti perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan kita adalah hulunya. Bagaimana tentunya potensi ini sudah dikembangkan, ditumbuhkan, dikembangkan, kemudian di kami adalah bagaimana kita menyampaikan kepada publik, ini adalah produk Jambi. Apakah ini potensi untuk dipasarkan hanya di domestik, atau bahkan mungkin untuk di ekspor keluar. Nah tentunya melalui forum seperti ini, kami berharap kepada masyarakat luas Indonesia, ini bisa menjadi ajang provinsi secara utuh. Jadi tidak hanya terkait masalah pariwisata, tidak hanya perkebunan, tetapi semuanya. Semua yang ada potensi daripada provinsi Jambi. Mungkin itu dulu. Masih di Pak Fuad nih Pak, aku mau tanya dari yang Bapak kemukakan ini, target dan sasaran utamanya itu seperti apa nih Pak dalam kegiatan ini? Ya, terima kasih. Mungkin ini yang pertama, kita berharap target kita ke depan, ini merupakan agenda tahunan. Agenda tahunan bagi provinsi Jambi. Jadi mungkin kita anggap ini semacam warming up dulu, untuk ke depan, mudah-mudahan ini jadi langkah awal kita untuk mempromosikan Jambi. Jadi harapan kami ke depan ini jadi agenda rutin untuk permintaan provinsi Jambi, dalam rangka mempromosikan Jambi secara utuh. Nah kemudian juga kegiatan ini tidak hanya, mungkin hari ini di Jakarta, mungkin ke depan bisa bergeser ke tempat lain yang sebagai destinasi atau pintu masuk wisata di Indonesia. Jadi kan kita ambil ibu kota dulu, mungkin ke depan bisa saja nanti melalui Pak Ketua DPR, Pak Ariza, kemudian bohon dukungan dari Bang Bakri juga, mungkin kita bergeser atau ke Bandung, atau ke Bali, atau ke Jogja, yang juga memang destinasi wisata yang besar di Indonesia. Kenapa? Karena kita berharap wisatawan yang ada di sana, mancanegara tentunya bisa dapat informasi langsung seperti itu. Nah hari ini kan kita bisa melihat, ada beberapa mungkin wisatawan dari luar juga hadir, dan mereka bisa langsung melihat apa itu Jambi. Mungkin seperti itu. Jadi bisa langsung mengenal ya Pak? Iya, mungkin begitu ya. Oke baik, sekarang untuk Pak Faizal Riza, tanggapannya nih Pak, terkait bulan promosi yang digelar ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, terkait dampak bagi Jambi, gimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih pada prinsipnya DPRD tentu sebagai mitra kerja pemerintah pasti akan mendukung, apalagi ini merupakan mempromosikan terkait dengan produk-produk unggulan Provinsi Jambi keseluruhan. Dan tentu kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan dukungan kami sudah nyata melalui anggaran pasti, dan kami merasa apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi ini dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk juga di sini kehadiran Bang Haji Bakri yang luar biasa saya rasa menunjukkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder Provinsi Jambi untuk kegiatan ini. Termasuk kehadiran-kehadiran para bupati, wali kota, se-provinsi Jambi, itu menurut kami hal yang sangat baik karena seluruh dilibatkan. Dan tentu kita mengharapkan terkait kegiatan ini juga tidak berhenti di sini. Ini kan kegiatan yang sifatnya memang seremonial. Kami mendorong sebenarnya pihak pemerintah Provinsi Jambi, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, ini harus ditindaklanjuti. Potensi-potensi apa yang memang ini harus kita dorong. Tentu kalau kita berbicara produk-produk yang ada, tentu kan memerlukan wilayah pemasaran. Kita melihat di situ. Kemudian juga dukungan-dukungan di sektor pariwisata juga penting. Jambi memiliki banyak objek wisata, tentu juga ini harus kita dorong. Dan juga tentu di sektor pertambangan, baik batu bara, pohon-pohon migas, ini juga akan tentu salah satu potensi sumber daya alam yang luar biasa. Yang tentu memberikan kebermanfaatan bagi rakyat dan masyarakat Jambi. Oleh karena itu kami tentu mendukung kegiatan ini, tapi kami juga akan meminta tindak lanjut dari ini. Jangan hanya sekedar kita berhenti di sini, kemudian langkah-langkah dan upaya apa yang ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Terutama kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa mendukung sektor, misalnya peningkatan UMKM-nya. Ini harus kita dorong juga buat masyarakat di Provinsi Jambi. Saya rasa itu yang paling menjadi perhatian kami dari DPRD. Karena secara anggaran tentu kami mendukung kegiatan ini, tetapi juga kita minta implementasinya ini, pelaksanaannya. Jangan cuma berhenti pada kegiatan-kegiatan yang seperti ini, maksudnya kegiatan seremonial. Nah ini tindak lanjutnya. Seberapa jauh memang pada akhirnya kegiatan seperti ini memberikan dampak buat para UMKM di sektor, baik di sektor perdagangan, baik di sektor perkebunan maupun di sektor pertanian. Yang ini yang kita harapkan ke depan ini harus ada upaya tindak lanjutnya. Saya rasa itu. Menurut Pak Faizal, sejauh apa pentingnya kegiatan bulan promosi ini, Pak? Kalau menurut kami ini ada hal yang sangat penting ya, karena bagaimanapun investasi itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pertumbuhan ekonomi di satu wilayah. Kalau kita bicara sekarang, kita bicara tentu Provinsi Jambi. Provinsi Jambi saat ini memerlukan investor-investor untuk bisa masuk ke Provinsi Jambi dan kemudian bersama-sama juga membuka kesempatan-kesempatan yang ada, termasuk kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Dan kami merasa kehadiran bulan promosi ini adalah hal yang cukup penting, terutama produk-produk yang dihasilkan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Jambi. Dan tadi juga Pak Menteri sudah menyampaikan, Pak Menteri Perdagangan sudah menyampaikan hilirisasi itu sangat penting. Kami sepakat dari DPRD. Saya rasa juga dari DPRD juga akan sangat bersepakat bagaimana kita bisa mendorong hilirisasi ini dipercepat. Ya upaya-upaya itu kami sangat yakin kalau ini bisa berjalan dengan baik, tentu akan memberikan peningkatan perekonomian bagi Provinsi Jambi. Dan itu yang paling penting sebenarnya kita harapkan daripada pelaksanaan bulan promosi ini. Saya rasa itu. Baik Pak, terima kasih. Sekarang aku ke Pak Bakri nih Pak. Aku mau nanya sama seperti tadi pertanyaannya ke Pak Wakil Ketua DPRD nih. Tanggapan Pak Bakri sendiri terkait bulan promosi ini seperti apa nih Pak? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pikir hari yang bersejarah bagi Provinsi Jambi karena hari ini adalah menjadi hari promosi ya, promosi potensi unggulan yang ada di Provinsi Jambi yang dilaksanakan tanggal 8 sampai 9 Juli 2023. Tadi sudah dibuka oleh Pak Menteri Perdagangan dan saya lihat pemerintah atas nama pemerintah pusat itu Pak Menteri Perdagangan mengapresiasi sekali kegiatan ini. Karena beliau tahu bahwa Jambi kita tahu beberapa tahun ini memang hilang dari peredaran ya, perkembangan apapun. Dengan adanya bulan promosi ini, unggulan hari ini, mudah-mudahan bisa bangkit lagi. Kita tahu bahwa Provinsi Jambi mempunyai sekali banyak keunggulan-keunggulan ya, baik dari sektor perkebunan, pariwisata, perdagangan dan semuanya. Nah tempatnya pun pas, tempatnya pun pas. Di pelantaran Sarina ini, ini tempat semuanya berkumpul. Para pelaku-pelaku usaha, UMKM begitu juga. Di sini juga terkadang-kadang para investor, pelaku-pelaku usaha juga tempatnya di sini. Jadi tidak salah mungkin kalau saya bilangkan bahwa kecerdasan dari Pak Kadis Perindak Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan ini. Dan yang lebih penting lagi, saya pikir tindak lanjut daripada hasil setelah promosi ini perlu dilakukan beberapa tindakan-tindakan seperti apa, contoh umpamanya melakukan kontak perdagangan. Perdagangan dengan negara-negara tetangga pun negara-negara. Keunggulan-keunggulan kita, kita tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Jambi itu terkenal sekali. Kelapa sawitnya, karetnya, kayu manisnya, pinangnya, belum lagi pariwisatanya, ada Gunung Kerinci, Danau Kerinci, yang akhir-akhir ini booming itu adalah Candi Mora Jambi. Sebab itu saya selaku anggota DPR RI, sangat mendukung supaya ini dilakukan terus, jangan sampai berhenti hanya sampai di sini, tapi dilaksanakan terus, ada eventnya yang mungkin dirutinkan. Ditentukan saja, umpamanya setiap tahun, bulan berapa, tanggal berapa, sehingga menjadi agenda, agenda provinsi Jambi bisa menjadi agenda nasional. Sehingga betul-betul provinsi Jambi itu bisa meningkatkan investasi dihadap provinsi Jambi. Karena kita lihat bahwa melalui Pak Gubernur kita ini, Pak Haris, beliau sangat intens sekali mempromosikan provinsi Jambi. Itu mungkin sementara dari saya, terima kasih. Oke Pak, bagaimana dukungan DPR RI yang pastinya untuk mengembangkan dunia bisnis, dunia usaha di Jambi, tapi jangan dijawab dulu nih Pak, karena kita akan lanjut setelah jeda iklan berikut ini, tetap di In Jambi, spesial bulan promosi potensi unggulan provinsi Jambi. Terima kasih Anda masih bersama kami di In Jambi, spesial bulan promosi potensi unggulan Jambi. Oke nih Pak, kembali tadi ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana dukungan DPR RI yang pastinya untuk mengembangkan dunia usaha di Jambi nih Pak, silahkan. Iya, kami saya selaku wakil dari masyarakat provinsi Jambi yang diamanakan untuk duduk DPR RI. Kami mendukung penuh ya, artinya bahwa apa yang dilakukan hari ini oleh Desperindak Provinsi Jambi sangat kita dukung. Oleh sebab itu saya ingin melihat kegiatan-kegiatannya bisa menjadi satu agenda, bukan juga hanya agenda lokal, tapi bisa menjadi agenda rutin nasional. Karena kita tahu bahwa posisi Provinsi Jambi ini sangat strategi, dekat dari Singapura ke Malaysia ke mana negara tetangga. Nah kita tahu bahwa Jambi ini potensinya sangat baik. Oleh sebab itu melalui di DPR, kita juga mungkin akan mengupayakan bagaimana anggaran untuk promosi-promosi yang seperti ini mungkin akan ditingkatkan. Sehingga betul-betul membantu Provinsi Jambi dalam mempromosikan, baik itu potensi pertanian maupun juga pariwisata. Aku masih mau nanya ke Pak Bakri nih Pak, melalui bulan promosi ini sebenarnya kita juga berharap ya Pak, agar pemerintah pusat banyak mengelontarkan anggaran untuk membantu pembangunan Jambi. Menurut Pak Bakri ini sendiri ini bagaimana nih Pak? Iya, tadi dibuka oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dan Pak Menteri Perdagangan sendiri tidak tanggung-tanggung. Mulai dirjennya dari segjennya sampai dirjennya yang hampir ada 3-4 orang hadir semua. Ini membuktikan bahwa pusat, pemerintah pusat sangat terbuka. Tinggal lagi bagaimana masyarakat, ataupun maaf, daripada pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan, kalau soal anggaran saya pikir pemerintah pusat tidak akan tinggal diam. Tinggal bagaimana niat dan upaya Provinsi Jambi untuk mempromosikan ini. Oleh sebab itu diupayakan sekali bagaimana agenda ini bisa menjadi agenda nasional. Sehingga para investor dari luar, bukan hanya lokal, dari luar dia tahu bahwa bisa jadi umpamanya ulang tahun Jambi itu seminggu setelah itu dijadikan satu agenda nasional, bulan promosi Provinsi Jambi. Sehingga orang bisa mengagendakan waktu untuk datang melihat produk-produk apa, unggulan-unggulan apa lagi yang ada di Provinsi Jambi. Pendek kata bahwa pemerintah pusat kami di DPR juga sangat mendukung untuk itu. Terima kasih Pak. Saya mau kembali lagi nih ke Pak Fuad lagi. Apa saja sih yang dipromosikan dari Jambi pada bulan promosi ini Pak? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwasannya promosi ini kita lakukan tidak hanya satu sektor atau satu item saja, tetapi Jambi secara utuh. Artinya potensi, seluruh potensi yang ada di Provinsi Jambi kita ingin kita promosikan atau kita sampaikan kepada koblek khususnya yang ada di Ibu Kota Jakarta ini. Nah, jadi kembali lagi kalau pertanyaannya kenapa kita harus adakan ini, ya sebenarnya memang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Riza bahwasannya bagaimanapun kita berinvestasi, bagaimanapun kita berbuat sesuatu, menemukan sesuatu yang baru, jadi, tetapi kalau tidak kita sampaikan kepada publik kan itu mungkin akan menjadi sia-sia. Nah, jadi momen inilah yang memang saya mohon juga tadi dukungan sudah terkelihatan ke DPR Provinsi memberikan apresiasi kepada kita, memberikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini. Tadi juga dari Bang Bagri, DPR RI juga memback up juga untuk hal ini. Nah, tentunya dengan dukungan semua kita berharap ini menjadi penyemangat juga. Tapi sudah ada sedikit catatan bahwasannya, promosi sudah kita laksanakan, anggaran sudah kita siapkan, kembali lagi kepada kita. Kami, apa namanya, dari khususnya saya, kita, dari Disperindak Provinsi Jambi, mungkin ini kita ke depan harus membuat semacam ekosistem yang memang akan terbentuk. Siapa berbuat apa, contohnya kami mungkin hari ini, mungkin produk sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi ke depan pertanyaannya bagaimana kita bisa menawarkan produk ini akan bisa tidak hanya dijual di Jambi, tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakatnya, tapi bisa kepada regional, nasional, bahkan mungkin internasional. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin tidak hanya kami, hulunya ada di, mungkin kalau bidang, kita bicara kopi, mungkin di bidang dinas perkebunan, nah, hilirnya di kami. Jadi, betul tadi kata Pak Ketua, Bang Bakri juga, Pak Menteri menyampaikan kita harus melakukan hilirisasi. Nah, kami dengan adanya hilirisasi yang sudah dilakukan, nah tentunya ini harus kita promosikan. Nah, jadi semoga saja kegiatan ini bisa kita laksanakan secara rutin untuk ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Tadi juga sudah disampaikan ya, Pak, kalau usahakan tidak hanya wisata atau hanya produk-produknya saja yang dipromosikan, tapi akan tetapi banyak juga produk-produk khas Jambi yang banyak belum diketahui nih, Pak, oleh masyarakat, seperti kuliner dan produk kerajinan. Sejauh ini seberapa besar sih, Pak, pertumbuhan UMKM di Jambi itu sendiri, Pak? Silahkan. Untuk Pak Fuat. Oh ya, terima kasih. Bicara masalah UMKM, ini setiap tahun pertumbuhan kita lebih dari 20 persen. Ini pun juga kita sulit untuk kita kendalikan, kalau kita biarkan, artinya penumbuhan ini luar biasa. Nah, tetapi kembali lagi, apabila pertumbuhan ini kita giring semaksimal mungkin, akan ada PR bagi kita semua, bagaimana kita setelah kita tumbuhkan, kita kembangkan bagaimana untuk pemasaran. Nah, pemasaran itu balik lagi, cita promosi. Ya, promosi yang harus kita lakukan. Artinya kami dari Disperindak, bersama kawan-kawan di Disperindak Popersi Jambi, setiap tahun kita ada anggaran untuk penumbuhan, pengembangan, semua produk industri kecil menengah. Nah, IKM di bawah Dirjen IKMA, Industri Kecil Menengah dan Aneka. Nah, produk ini kan nanti kalau sudah jadi, kita kerjasamanya dengan kooperasi. Jadi, sinkronisasi antara Disperindak bersama kooperasi ini tidak bisa dilepaskan. Jadi, produk sudah jadi, ke depannya bagaimana kita sama-sama memasarkan produk ini. Nah, melalui event promosi seperti ini. Nah, kita berharap produk kita dikenal dan akan dilihat orang, tetapi kita juga bisa menampilkan terbaik sehingga buyer ataupun mungkin eksportir bisa membeli produk unggulan Jambi ini. Nah, ini tugas kami. Baik Pak, terima kasih Pak. Aku mau kembali lagi ke Wakil Ketua DPRD Jambi, yaitu Pak Faisal Riza. Targetnya apa dari bulan promosi ini untuk pembangunan di Jambi menurut Bapak seperti apa nih Pak? Ya, kalau kita bicara target, tentu kami mengharapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis dengan tingkat pertumbuhan sektor UMKM, sektor perdagangan yang lebih dari 20% tadi, itu harus ditingkatkan. Jangan sampai kita juga hanya mengejar jumlah kuantitas, tapi ternyata secara kualitasnya juga tidak ada. Karena bagaimanapun biasanya, buyer atau pembeli tentu mengharapkan kualitas produk yang konsisten. Nah, di sini juga peran daripada Dinas Perindak Provinsi Jambi untuk terus juga membina pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku di sektor industri ini. Sehingga juga paling tidak secara kualitas hasilnya juga memuaskan untuk para pelanggan kita. Contoh, pada sektor-sektor perkebunan kita banyak, kita punya sektor di kopi, kemudian juga kita punya sektor di kentang misalnya, yang ada di Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Barat kita juga punya kopi liberika, dan juga produk-produk perkebunan pertanian lainnya. Nah, seberapa jauh juga Dinas Perindak juga bisa memberikan bimbingan, agar apa yang sudah dihasilkan, yang tadi disebutkan merupakan produk-produk unggulan ini memang betul-betul bisa kita pertahankan. Itu yang saya bilang, jangan sampai pertumbuhannya tinggi, tapi tindak lanjutnya juga tidak ada. Begitu misalnya dibeli, kemudian pembeli kecewa tentu kan ini membuat hasil yang kurang baik juga buat Provinsi Jambi. Oleh karena itu perlu konsistensi dari pemerintah Provinsi Jambi, agar produk-produk yang ada kualitasnya juga ditingkatkan. Ini juga berlaku pada sektor pariwisata. Tentu kalau kita bicara tadi yang disampaikan oleh Bang Haji Bakri juga, ada sektor pariwisata di Candimoro Jambi, tentu kita bicara kualitasnya, bagaimana dengan penginapannya dan hal-hal lain yang perlu transportasi. Ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Dan apa yang menjadi keunggulan dari Provinsi Jambi ini adalah merupakan satu sinergisitas. Seluruh pihak, seluruh stakeholder-nya harus bekerja sama. Sehingga apa yang diharapkan dari sini tidak hanya berhenti di sini, tapi secara berkelanjutan terus akan berlangsung. Kami dari DPRD Provinsi Jambi juga akan mengevaluasi ini. Sejauh mana misalnya dari kegiatan ini juga akan memberikan dampak, dampak ekonominya bagi masyarakat Provinsi Jambi. Misalnya kalau pun ada jumlah transaksi, ini perlu buat kami dalam rangka evaluasi, mencari efektivitasnya. Apakah memang kegiatan ini memberikan dampak dan efek yang maksimal bagi masyarakat Provinsi Jambi. Seperti yang kita harapkan. Itu yang menjadi catatan kami. Tapi Pak untuk dampaknya sendiri, Bapak punya targetnya atau harapannya enggak Pak untuk dampaknya itu sendiri Pak? Tentu kami sangat berharap apa yang sudah menjadi program pemerintah Provinsi Jambi ini memberikan dampak peningkatan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat Provinsi Jambi. Seluruh sektor, baik sektor pariwisata, pertanian, perkebunan. Kita bicara sektor jasa pertambangannya juga. Tapi kami juga mengharapkan juga upaya-upaya ini, inilah tadi seluruh pihak yang berkepentingan. Tadi agar menyambut juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan tadi, hilirisasi tadi yang paling penting. Dan ini juga menjadi keinginan dalam pemerintahan Pak Jokowi saya rasa, yang ini harus kita dorong bersama. Karena kalau terjadi hilirisasi ini dampaknya luar biasa memang, seluruh produk-produk kita akan memiliki nilai tambah yang luar biasa. Dan ini akan berdampak sangat besar buat masyarakat di Provinsi Jambi, saya rasa seperti itu. Melalui bulan promosi ini Pak, sebenarnya kita juga berharap agar pemerintah pusat banyak melontarkan anggaran untuk membantu pembangunan Jambi nih Pak. Nah menurut Pak Faisal sendiri bagaimana nih Pak? Ya, kita kalau berbicara tentang produk-produk unggulan tentu memerlukan bantuan pemerintah pusat. Apalagi kalau kita bicara produk-produk pada yang juga bisa memberikan nilai tambah. Ya produk-produk yang mungkin memiliki nilai ekspor yang cukup besar. Oleh karena itu kerjasama dengan pemerintah pusat ini suatu hal yang harus dilaksanakan. Kami mendorong dari pihak pemerintah Provinsi Jambi melalui Kadis Perindak ini secara aktif untuk selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Peluang-peluang pasar apa yang ada dan mungkin yang bisa kita masuki. Karena peluang-peluang pasar inilah yang paling penting. Karena kita harapkan bukan sekedar jumlah pertumbuhan industrinya tapi juga memberikan dampak ekonominya yang buat masyarakat Provinsi Jambi. Nah kami mengharapkan juga kan kita memiliki perwakilan di DPR RI yang paling tidak juga yang bisa memberikan kesempatan kepada produk-produk Provinsi Jambi untuk bisa masuk ke pasar-pasar internasional. Ini yang paling penting juga saya rasa dan ini kita memerlukan dukungan dari pemerintah pusat terkait dengan itu. Untuk support dari DPRD sendiri untuk anggarannya gimana nih Pak? Untuk penganggaran kegiatan-kegiatan yang sifat promosinya seperti ini. Tapi untuk jawabannya nanti akan kita hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami dalam In Jambi Spesial Bulan Promosi Potensi Unggulan Provinsi Jambi. Baik pemerintah masih bersama kami dalam In Jambi Spesial Bulan Promosi Potensi Unggulan Provinsi Jambi. Mungkin tadi kembali lagi ke pertanyaannya Pak Faizal untuk support dari DPRD sendiri untuk anggarannya gimana nih Pak? Untuk penganggaran kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi seperti ini. Silahkan Bapak. Tentu seperti yang tadi kami sampaikan di awal pada prinsipnya tentu DPRD sangat mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan potensi unggulan yang ada di Provinsi Jambi. Dan apa yang kami lihat pada hari ini ini cukup membanggakan. Karena seluruh bahkan tadi langsung dibuka oleh Pak Menteri langsung tentu ini menjadi satu nilai tambah agar produk-produk unggulan di Provinsi Jambi makin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dan kami berkeinginan sebenarnya tentu mengharapkan ini menjadi kegiatan rutin yang bisa dilaksanakan dalam rangka mempromosikan seluruh produk-produk yang ada di Provinsi Jambi. Dan seperti tadi juga kami sebutkan tentu DPRD akan mengevaluasi dari hasil kegiatan ini. Pada dasarnya kami tentu menginginkan kegiatan ini menjadi agenda rutin. Tapi kami juga mengharapkan juga Dinas Perindak Jambi ini juga bisa memaksimalkan hasil daripada kegiatan pada hari ini. Sehingga kemudian kami di DPRD juga meyakini bahwasannya kegiatan ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi. Yang perlu kami tambahkan juga mudah-mudahan tadi sudah ada kami mengharapkan juga pihak Perindak Pemerintah Provinsi Jambi menghadirkan juga para pelaku-pelaku usaha yang bisa hadir di sini. Sehingga secara langsung juga ikut berperan dan mengetahui bahwasannya pada saat ini Pemerintah Provinsi Jambi memiliki produk-produk unggulan, produk-produk yang diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi. Saya rasa itu. Kepak Bakri nih Pak, aku mau nanya, kalau seakan tahun depan diadakan lagi pasti ada anggaran yang disiapkan ya Pak, gimana nih Pak untuk tanggapan ya Pak? Silahkan. Ya baik, ya harapan saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau bisa ini menjadi agenda rutin. Jangan hanya sampai hari ini aja, tanggal 8, tanggal 9 Juli. Tapi bisa menjadi agenda-agenda yang rutin. Kalau perlu dimasukkan ke agenda-agenda yang nasional, masuk ke agenda-agenda promosi nasional. Sehingga betul-betul tidak lagi bicara di ruang kecil tapi sudah menjadi ruang besar. Kalau sudah sampai di situ berarti sudah menjadi agenda besar. Agenda besar berarti pemerintah pusat sendiri pun akan ikut serta memikirkan ini. Jadi yang penting hari ini saya pikir ini merupakan langkah awal Provinsi Jambi berani mengadakan promosi sehari bersama Jambi di pelataran Sarina ini. Tempat ini bukan menjadi tempat yang biasa, tempat istimewa sebenarnya. Kita lihat bahwa hulu mulir-mudik orang di sini semuanya memperhatikan oh ada kegiatan Provinsi Jambi. Nah ini akan menjadi satu momen yang baik. Jadi yang penting bagi saya apapun yang dilakukan oleh pemerintah era dalam rangka untuk membangun senegititas antara provinsi dengan pusat, pemerintah pusat akan memikirkan ya. Jadi sekali lagi bagaimana agenda ini menjadi agenda nasional. Momen ini harus diambil oleh perindah Provinsi Jambi menjadi agenda nasional sehingga kita punya tempat khusus. Karena kita tahu bahwa Provinsi Jambi ini provinsi yang sangat potensial. Hasil buminya banyak, pariwisatanya banyak. Nah kalau kita lihat 10-20 tahun yang lalu orang pikir Jambi ini di mana. Nah sekarang orang sudah tahu Provinsi Jambi itu dengar saja. Dengan berita-berita yang menyatakan bahwa inflasi Jambi provinsi Jambi yang terkecil itu sudah menjadi berita dunia. Artinya bahwa Jambi itu bukan daerah yang biasa, daerah yang menjadi contoh untuk nasional. Oke Pak baik, terima kasih. Kita terakhir nih Pak, saya mau minta harapan dengan digelarnya kegiatan bulan promosi ini. Mungkin kita mulai dulu dari Papuat ya Pak. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini saya bersyukur Alhamdulillah akhirnya kegiatan ini seperti yang disampaikan oleh Bang Haji Bakri, Pak Ketua, Pak Ariza tadi, kegiatan ini bisa terlaksana. Ya saya terima kasih banyak, semoga saja kegiatan bulan promosi ini harapan kami dari Disperindak Provinsi Jambi khususnya, tentunya Pemprov Provinsi Jambi ini berharap semoga saja ini menjadi kegiatan promosi rutin, agenda rutin secara nasional untuk kita Provinsi Jambi dapat mempromosikan potensi-potensi tak unggulan yang ada di Provinsi Jambi. Nah semoga saja dengan momen hari ini yang sudah kita laksanakan saya yakin dengan era 4.0 digitalisasi pasti hari ini promosinya sudah jalan. Kita duduk di sini saya yakin ada kawan-kawan kita atau masyarakat Jambi yang ada di Jakarta sudah menyampaikan kepada keluarganya, kepada teman-temannya bahwasannya hari ini ada agenda promosi satu hari bersama Jambi. Nah ini saja saya yakin sudah dapat satu keuntungan paling tidak orang sudah tahu Jambi. Nah semoga saja dengan yang kecil seperti itu bisa ada efek-efek lain yang baik mungkin ekonomi untuk masyarakat Jambi dengan kegiatan seperti ini. Jadi mungkin itu kami berharap semoga ini bisa dijadikan agenda rutin tahunan untuk pemerintah Provinsi Jambi. Terima kasih. Dari Bapak Faizal Riza nih apa harapan yang dengan digelarnya acara ini seperti apa? Mungkin sekalian statement. Ya kalau harapan tentu kami dari DPRD Provinsi Jambi mengharapkan kegiatan ini bisa memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Yang harus juga menjadi perhatian bagaimana seluruh komponen baik itu Pemprov baik itu pemerintah kabupaten kota sepromisi Jambi juga harus dilibatkan. Dan DPRD saya rasa secara konsisten secara anggaran tentu mendukung kegiatan seperti ini untuk dilaksanakan. Dan ini diharapkan juga kami juga mendapatkan informasi terkait dengan apa yang menjadi hasil dari kegiatan ini. Karena bagi kami di DPRD satu kegiatan itu tentu kami mengharapkan akan memberikan dampak positif bagi pemerintah Provinsi Jambi. Namanya juga bulan promosi tentu kami mengharapkan ada peningkatan-peningkatan. Baik di sektor pariwisata ya kalau kita bicara indikatornya berarti kan kunjungan wisatawan yang mungkin yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian juga kalau kita bicara dengan produk di perusahaan perdagangan tentu produk-produk yang bisa menembus tidak cuma pasar nasional kalau memang memungkinkan juga ke pasar internasional terkait produk-produknya. Tentu kalau dari kita bicara sektor di pertambangan tentu kita mengharapkan datangnya para investor-investor yang akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas lagi di Provinsi Jambi. Jadi karena ini menyangkut seluruh pihak, seluruh stakeholder tentu harus berperan aktif untuk memastikan bahwasannya kegiatan bulan promosi produk-produk unggulan ini memberikan dampak yang bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Menjadi catatan bagi kami seperti yang kami sampaikan di awal jangan sampai ini hanya berhenti di sini hanya menjadi kegiatan yang tidak ada tindak lanjutnya. Ini kami minta ini bisa ditindaklanjuti oleh para-para pihak baik dari pelakunya sendiri pelaku sektor perusahaan perdagangan juga pelaku ekonomi di sektor-sektor lainnya. Perlunya kinerja, perlunya bekerja sama dalam rangka menciptakan sinergisitas antara pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Ini yang kami harapkan ya tidak berhenti di sini tapi kita terus harus mendorong ini sehingga secara nyata betul-betul dirasakan oleh masyarakat Provinsi Jambi. Terima kasih Pak. Kalau dari Pak Bakri sendiri gimana Pak harapannya untuk kegiatan ini dan mungkin untuk anak-anak muda Jambi yang untuk ikut mempromosikan juga kegiatan ini. Silahkan Pak. Ya baik jadi saya mungkin kesimpulan bagi saya bahwa momen ini momen yang cukup bagus tidak hanya sampai di sini ini harus diagendakan rutin setiap tahunnya. Dan yang lebih penting lagi bahwa Jambi harus ikut serta kalau di setiap ada event-event internasional kunjungan-kunjungan promosi wisata perdagangan ke luar negeri Jambi harus andil. Tadi kita lihat pemerintah sangat mendukung. Pak Menteri perdagangan tadi sangat mendukung dengan berbagai macam statement beliau bahwa Jambi adalah provinsi terbaik, provinsi yang potensial, provinsi yang mempunyai objek wisata yang cukup bagus. Nah tinggal lagi kita dari pemerintah provinsi Jambi dan masyarakat Jambi mau apa tidak kan begitu. Peluang-peluang ini sudah ada oleh sebab itu langkah awal hari ini yang dilaksanakan oleh perindah provinsi Jambi sangat kita apresiasi. Terima kasih. Oke baik dan tentunya juga kita harapkan pemirsa mudah-mudahan dengan digelarnya bulan promosi unggulan ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jambi serta dapat membuat Jambi semakin dikenal lagi dan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata baik wisata alam, kuliner, kerajinan dan lainnya. Terima kasih kepada Bapak Faisal Riza selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Kemas Muhammad Fuad selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi serta Pak Bakri selaku anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi yang telah bergabung bersama kami pada hari ini. Dan pemirsa tidak terasa satu jam telah kami teman-nemani Anda dan jangan lupa saksikan selalu program In Jambi setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di JAK TV. Inspirasi kita. Akhir kata saya Farah Adelin mewakili segala seluruh kru yang bertugas hari ini sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.